Calon anggota DPRD Kota Makassar yang ditangkap karena mengonsumsi narkoba jenis abu diketahui bernama Rahmat Takwakurais. Rahmat merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan PPP. Dia merupakan salah satu calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar daerah pemilihan DAPIL. Dua yang lolos pada pemilu 2019 lalu. Kepala Polres Tabes Makassar Kombes Wahyu Tui Arwi Bowo mengatakan, Rahmat diamankan pada Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 030 Wita. Penangkapan dilakukan di Kediaman Rahmat di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Dari tersangka kita dapatkan alat yaitu alat isap sabu maupun sabu-sabu sebanyak dua kemasan dan dua linting tembak kau sintetik atau gorilla, kata Wahyu saat menggelar konferensi perdihalaman. Rahmat diamankan pada Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 030 Wita. Penangkapan dilakukan di Kediaman Rahmat di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Polres Tabes Makassar, Selasa. Wahyu mengatakan, pihaknya masih akan melakukan penyelidikan terkait status Rahmat. Apakah sebagai pengedar atau hanya pemakai narkotika? Namun, saat polisi melakukan tes urin, Rahmat positif telah menggunakan narkoba jenis sabu. Jadi sudah positif, kata Wahyu. Saat ini, Rahmat masih berada di sel tahanan Polres Tabes Makassar. Dia dikenalkan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Editorial, Mustafa Kamal. Selamat sore, jadi hari ini kami relis hasil pengungkapan narkoba yang tadi malam, Ya, kurang lebih pada pukul 00.30 di Selatan Satu Rumah di Barutan. Itu terhadap seseorang atas nama RT. Itu dari tersangka, itu kita dapatkan beberapa alat, yaitu alat sabu-sabu maupun sabu-sabu. Sebanyak 2 saset, dan ada 2 linting tembago sintetik. Kalau dikatakan di sini, gorila. Ini yang didapatkan. Dan berhadap serangka, di sini kita dikenalkan pasal 114 dan 112, ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun. Itu yang bisa kami sampaikan kepada dekat-dekat media, jadi hasil pengungkapan yang kami melakukan hari ini. Profisinya apa, Pak? Status mempunyai pemakaian keberendaraan saja. Ya, nanti kita lihat lagi. Untuk menggunakan kurang lebih 6 bulan. Pak, hasil tes URI positif. Ya, ini hasil tesnya. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tanda lonceng di sebelah kanan atas. Terima kasih.